Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro apa kabar Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu Dan buat yang sedang sakit Semoga Allah angkat penyakitnya Dan disembuhkan seperti sedia kalah Di video kali ini Masih seputaran cacing sutra Jadi kita mau nyoba Apakah cacing sutra itu Bisa hidup Tanpa adanya airator Dua hari mungkin Tiga hari atau bahkan lebih Apakah bisa Di salah satu channel youtube Obira itu Membuktikan bahwa cacing sutra Dapat hidup lebih dari Tiga hari tanpa adanya airator Hanya menggunakan bahan-bahan yang simple Bawa wadah kecil Busa dakron Dan air secukupnya Nanti link channelnya Saya taruh di deskripsi Kalian bisa mengunjungi channelnya Dan juga sekalian subscribe channelnya Jadi ceritanya hari ini Saya mau mencoba Mengikuti apa yang ada di channel tersebut Apakah cacing sutra Yang saya pelihara ini Bisa hidup tanpa airator Berapa hari Kita lihat saja nanti Oke yang pertama kita siapkan ini Wadahnya Tidak perlu terlalu besar juga Kemudian Busa dakron Atau busa filter Kemudian Ditambahkan air secukupnya Ini airnya Tidak usah terlalu banyak Yang penting Busanya terendam saja Kita pastikan Busanya terendam Dan kemudian Ini dia Aktor utamanya Si cacing sutra Bagi kalian yang sudah pernah menonton channel Obira Maka yang akan saya lakukan ini Sedikit berbeda Jika di channelnya Obira itu Cacing diberi makan Maka saya tidak akan melakukannya Dan juga cacing yang saya tuang ini Tidak akan diambil Untuk diberikan kepada ikan hias Ya nanti kita lihat ya Berapa hari sih mereka akan bertahan hidup Tanpa air atur dan tanpa makanan Pokoknya dipantau terus Jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Comment boleh Like juga boleh Oh iya share juga boleh-boleh Silahkan monggo-monggo Ini cacingnya kurang ketengah Mau diketengahin dulu Dikit Biar gak terlalu dipinggir banget Nuangnya tadi Kurang presisi Sebagai catatan ini Dimulai tanggal 2 Agustus Kurang lebih jam 19.30 Oke guys Di update lagi cacingnya Sekarang tanggal 3 jam 10 siang Nah ini cacingnya Tadinya kan di tengah ya Ini pada ke pinggir semua Terpantau Aman Tuh Ini pada hidup Tuh di pinggir-pinggir semua Nggak tahu Ketengahnya bersih banget Untuk airnya sendiri Belum tercium Ada aroma-aroma yang aneh-aneh Masih bening juga Nah ini cacingnya Kita pantau Dikit-dikit Ya kayaknya Belum ada yang mati nih Karena biasanya Kalau ada yang mati kan Airnya juga rada merah-merah gitu ya Oke Kita lanjut lagi Nanti Malam Kita Shoot lagi Oke guys Sudah hari ketiga Tepatnya tanggal 4 Sorry Malam nggak sempat Di shoot Ini airnya Kelihatan Udah Udah keruh Cacing masih Posisi di Pinggir Bau-baunya Ya Rada sedikit Bau Kemungkinan ada Yang mati Beberapa Ekor mungkin ya Ini terlihat Airnya udah keruh Nanti Coba kita Ganti air saja Dan ini Tengahnya bersih banget Dan tanpa Makanan ya Tanpa makanan Tanpa airator Ini kita Lihat Bawahnya Bawahnya aman sih Oh ada Ada sedikit Semacam Kotoran-kotoran Mungkin itu Yang matinya Tapi Nggak terlalu banyak Entah Itu kotoran Atau yang mati Tapi sepertinya Ini udah harus Diganti air Karena kan Ini cacing Udah nggak pakai Erator Nggak dikasih makanan Jangan sampai Airnya juga Kita nggak ganti Oke Ganti air dulu Oke Ini airnya udah terbuang Tadi Ngebuang airnya Dialiri ke serokan Supaya Cacingnya Nggak ikut terbuang ya Dan kita nanti Masukin lagi Cacingnya Kesini Ini kita Tambahkan air Ini dibalikin Biar cacingnya Masuk lagi Ya Dikit-dikit Ini airnya Pakai air yang Dari aquarium Jadi bukan air baru Jadi air aquarium Atau air ikan Yang dipakai Karena Kalau air baru Takutnya Berbahaya Buat Cacingnya Karena buat ikan aja Biasanya ikan mabok Nah Kita tuang Dikit-sedikit aja Sedikit Demi sedikit Nah Itu maksudnya Oke Udah Bersih lagi nih Cacingnya terlihat kan Masih melambai-lambai Nah Oke Kita lanjut ke Hari berikutnya Mudah-mudahan Mereka masih hidup Senang Riang gembira Meskipun Nggak dikasih makan Ya Nggak paja lagi PPKM Hari keempat Nih guys Alhamdulillah Cacingnya Masih Bertahan Nih Cuman ini Di luar Kondisi lagi Rada mendung Jadi Ruangan Rada gelap Tapi ini Kelihatan ya Cacingnya masih Melambai-lambai Masih merah Merona Cuma hari ini Cacingnya Masuk ke Spons semua Kalau hari sebelumnya Kan Cacingnya di pojok Sponsnya tuh Bersih Ini pada masuk Ke spons semua Oke lah Yang penting Cacingnya sehat Kita pantau lagi Hari berikutnya Apakah masih Bisa bertahan Yuk kita Pantau bareng Update lagi Mas bro Ini hari kelima Kita Pantau dulu Untuk cacingnya Ini posisi Di pinggir-pinggir Sepertinya aman Masih Melambai-lambai Dan juga Masih merah Terus Ini airnya Ya biasa Airnya udah mulai Berubah Rada-rada Kemerahan Nah udah Rada butek Coba kita lihat Nah ini Ternyata masih aman Mas bro Di hari kelima ini Mas bro Masih hidup Bergerak-gerak Semua Ini nempel Di Bagian bawah Spons Masih merah banget Ya ini Dan gak ada bau Memang ada Sedikit keruh Tapi Gak bau Menyengat Ini udah Lima hari loh Mas bro Dan aman-aman aja Biasanya Kita pake airator aja Tetep masih ada yang mati ya Putih-putih gitu Di bawahnya Dan akhirnya Bau Tapi ini udah Lima hari nih Aman-aman aja Dengan cara Sesederhana ini Gitu loh Jadi buat kalian Yang sering membeli Cacing sutra Tapi hidupnya Gak pernah lama Mudah-mudahan Malam ini Dapat tidur nyenyak Yeay Guys Video cacingnya Cukup lima hari aja ya Nanti Untuk perkembangan selanjutnya Saya update Di kolom komentar Hingga hari ini Cacing alhamdulillah Masih sehat Awal afiat Gimana mas bro Mudah-mudahan Ini menjadi Solusi Buat kita Yang ingin Memelihara Cacing sutra Dalam jumlah yang sedikit Hanya untuk Pakan ikan hias aja Tapi Tanpa airator Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel ini Like dan komen Saya Kang Jair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cheers Dan untuk Pemberian makan Ke ikan hias Ini gampang ya Tinggal pakai pipet aja Nah Seperti ini Tapi ini Kita gak kasih ke ikan Karena kita Masih melanjutkan Puji coba Untuk hari Berikutnya Sampai jumpa